Halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang cara setting Google Maps tampilan satelit. Nah, buat kalian nih yang ingin merubah tampilan Google Maps kalian dari yang default seperti ini, menjadi tampilan satelit seperti ini. Nah, di tampilan satelit ini kalian juga bisa menikmati tampilan 3D-nya. Nah, tampilan 3D seperti ini. Nah, berikut tutorialnya. Nah, langkah pertama kita buka aplikasi Google Maps. Nah, di sini kalian tab logo kotak layer yang ini. Kalian tab. Nah, kemudian di sini kalian pilih yang satelit. Nah, seperti itu. Kemudian kalian tutup atau tab silang ini. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini tampilannya sudah berubah menjadi tampilan satelit. Nah, bisa dilihat. Tampilannya sudah berubah. Nah, di sini kalian juga bisa menikmati tampilan 3D-nya. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kalian tab salah satu pin yang ada di sini. Nah, di sini terdapat berbagai pin. Nah, misalnya di sini saya akan men-tab pin yang Masjid Baitul Ihsan ini. Kita tab. Kemudian kalian tab kotak kecil yang ini. Nah, bisa dilihat muncul tampilan 3D-nya. Nah, ini adalah masjid Baitul Ihsan-nya. Bisa kalian putar-putar seperti ini. Nah, di sini juga ada tampilan jalannya. Ada mobil-mobil, motor-motor. Nah, kalian juga bisa menyusuri jalan ini dengan cara men-tab panah ini. Nah, seperti ini. Nah. Nah, bagus bukan? Nah, oke guys. Terima. Nah, itulah dia cara setting Google Maps tampilan satelit. Nah, oke guys. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax